Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ruang kerja anggota DPR RI Effendi Simbolon di ruangan nomor 617 menjadi ruang terakhir yang ditemukannya proyektil peluru nyasar. Bagaimana Effendi Simbolon menyikapi teror peluru nyasar tersebut? Berikut laporan reporter kami, Boy Mardo dan Juru Kamera, Mus Mulyadi. Dilapukannya penyisiran oleh pihak Polda Metro Jaya dan juga Kapolres Metro Jakarta Pusat Romahuta Julu dari hari Rabu kemarin memang ditemukan adanya proyektil peluru di lantai 6 atau tepatnya di fraksi PDIP di mana memang proyektil peluru tersebut ditemukan di ruangan Effendi Simbolon di mana tepatnya di ruangan 0617 ini. Dan memang hingga saat ini dari ruangan Effendi Simbolon ini pada saat ditemukannya ataupun dilakukannya penembakan ataupun peluru nyasar yang mengarah ke gedung DPR ini memang tidak terlihat dan bolongan yang ada dari luar tersebut terlihat menembus tembok yang berada di luar gedung tersebut dan hingga menimbulkan benjolan di dalam ruangan. Dan beruntung pada saat penembakan tersebut Effendi Simbolon tidak ada di ruangan dan ditemukan pertama kali oleh staff pemilik gedung. Dan untuk mengetahui bagaimana pada saat ditemukannya proyektil peluru dan juga kondisi ruangan yang sudah ditemukan adanya peluru saat ini saya sudah bersama dengan pemilik ruangan yakni Bapak Effendi Simbolon. Ya selamat siang Pak. Selamat siang. Ya Pak bisa dijelaskan Pak ini terkait dengan proyektil peluru yang menyasar ke ruangan Bapak sendiri. Ini Bapak tahunya proyektil peluru itu dari mana Pak? Sementara ini tentu kita tidak boleh dulu menyimpulkan ya biarlah nanti saya dengar dari pihak Polri akan menyampaikan hasil uji balistik dan hasil rekonnya di hari Senin dan kita menyerahkan sepenuhnya ini ke kepolisian Republik Indonesia untuk meneliti apa motif dari pelaku ya. Saya tidak ingin menggunakan terminologi tembakan yang nyasar ya. Saya menyatakan ini tembakan yang serius karena ini peluru tajam 9 mili dan ditembakan berkali-kali ke beberapa lantai dan beberapa ruangan rekan-rekan anggota DPR dan saya sangat serius ini tidak menganggap sebuah kelalaian oleh karenanya kita tunggu nanti hari Senin atau hari-hari kapan pihak Polri akan menyampaikan dan saya juga percaya bahwa tidak ada rekayasa di dalam kasus ini tidak ada rekayasa apakah si pelaku yang disangkakan ini adalah bagian dari pihak yang sebenarnya dikelola begitu ya biarlah kita ingin terang-benderang terbuka ya karena ini saya 15 tahun disini belum pernah ada kejadian seperti ini jadi tidak serta-merta juga saya percaya bahwa ini adalah tembakan nyasar atau peluru nyasar begitu ya biarlah kita sangat serius ya menyerahkan sepenuhnya ini ke Polri dan kita Terima kasih Pak Effendi Ya itu tadi hasil wawancara saya bersama Effendi pemilik ruangan di ruangan 0617 ini dimana memang bolongan tersebut ditemukan oleh salah satu petugas yang sendak ingin melihat dan memberitahukan kepada pihak kepolisian penyisiran proyektif peluru yang menyasar ke sini dan tadi kami juga sempat melihat adanya bolongan di busa begitu yang terdapat di langit-langit yang berada di ruangan Effendi Simbolon saat ini dari Jakarta Boy Mardo Musmulya di INews melaporkan